Masalah transisi energi di Indonesia bisa kita analogikan seperti pilihan menu makan siang. Di satu sisi, energi fosil seperti batu bara ibaratnya nasi padang. Bukan hanya memberikan energi ke tubuh kita secara cepat dan murah, tapi juga asli Indonesia. Sementara itu, energi bersih atau terbarukan seperti solar atau hidro itu mungkin seperti salad. Terlihat lebih mahal dan sebagian bahannya bahkan mungkin harus diimpor. Tanpa informasi tambahan apapun, aku mungkin akan pilih nasi padang. Tapi, beberapa minggu yang lalu, ketika melakukan medical check-up, dokter menyarankanku untuk memilih menu diet yang lebih rendah kolesterol. Karena dampak negatif terhadap kesehatan jangka panjang. Sekelompok ilmuwan di panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC sudah menyarankan bahwa bumi harus face out dari energi fosil yang membuatnya demam tinggi sampai 1,5 derajat stasius per tahun 2023 ini. Dan kita tahu, emisi dari sumber energi batu bara adalah pendorong utama terbesar dari perubahan iklim mencapai 14 miliar ton. Dalam jangka pendek, polusi udara yang disebabkan oleh energi batu bara juga bisa menurunkan usia harapan hidup manusia antara 2 sampai 5 tahun, terutama untuk mereka yang tinggal di area pembangkit. Berpindah dari makanan tidak sehat ke yang lebih rendah kolesterol tentu tidak mudah. Transisi ini juga tidak harus terjadi secara abrupt, misalnya sampai kita harus 100% puasa nasi padang. Tapi bisa secara gradual kita mengurangi menu makanan kolesterol tinggi dan menambah porsi sayuran dengan proporsi yang lebih sehat. Yang pasti, dibutuhkan kemauan dan dorongan yang besar untuk mau transisi dari energi batu bara ke sumber energi yang lebih bersih. Pertanyaannya, seserius apa Indonesia? Di India, kapasitas pembangkit non-fosil sudah mencapai lebih dari 40% dari total keseluruhan pembangkit yang terpasang. Dan ini menempati urutan keempat tertinggi secara global. Gimana dengan Indonesia? Pembangkit listrik di Indonesia masih sangat dinominasi bahan bakar fosil. Dari penggunaan batu bara sendiri adalah kontributor terbesar, yaitu 67% lebih dari total sumber daya yang digunakan. Ini setara dengan 42 gigaton kapasitas listrik yang terpasang bersumber dari PLT uap atau batu bara. Ini adalah salah satu alasan kenapa masalah polusi udara di Indonesia tidak selesai-selesai dan berdampak sangat besar pada kesehatan khususnya penyakit pernafasan yang dihadapi oleh warga-warga kota besar seperti Jakarta. Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya sudah punya beberapa komitmen untuk mendorong transisi energi. Pertama, ada Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2014 tentang target 23% bauran energi baru terbarukan pada tahun 2025. Kedua, Peraturan Presiden nomor 70 di tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan bagi penyediaan energi listrik. Peraturan ini juga termasuk rencana pensiun dini PLTU, pemanfaatan co-firing, sampai pajak karbon. Terakhir, Peraturan Menteri Keuangan nomor 103 tahun 2023 tentang pemberian kerangka pendanaan dan pembiayaan untuk percepatan transisi energi di sektor ketanaga listrikan. Namun demikian, Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan yang membuat kerangka regulasi saja tidak cukup. Pertama, tantangan teknis. Sumber energi terbarukan seperti surya atau mikrohidro itu sifatnya intermittent alias tidak selalu tersedia sepanjang hari. Simpelnya, cahaya matahari atau kuatnya angin tidak bisa kita atur waktunya, sehingga dibutuhkan teknologi penyimpanan yang cost-efektif. Untungnya, sudah banyak teknologi berkembang belakangan, termasuk baterai air atau hydro pump storage. Namun memang, ketika dibandingkan dengan batubara, seringkali ada persepsi bahwa sumber batubara itu jauh lebih melimpah dan reliable sepanjang hari. Menurut Rituan Jamaluddin, yaitu Dirjen Minerba dari Kementerian ASDM, energi fosil sendiri diprediksi masih baru akan habis dalam 65 tahun ke depan. Meskipun banyak pihak lain yang memprediksi angkanya akan jauh lebih singkat. Dengan kata lain, Indonesia ujung-ujungnya juga tidak bisa selalu menggunakan batubara, tapi kita harus sudah mulai transisi dari sekarang. Kedua, tantangan harga dan pembiayaan. Sebenarnya, secara global, biaya dari teknologi energi bersih itu sudah jauh lebih menurun dalam beberapa dekade terakhir. Akan tetapi, Indonesia punya prasyarat yang disebut sebagai tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN sebesar 40% untuk proyek-proyek energi lamah lingkungan. Di mana, bahan yang digunakan itu 40%-nya harus berasal dari atau diproduksi di Indonesia. Hasilnya, ketika industri di dalam negeri belum siap, total biaya keseluruhan proyek energi bersih menjadi mahal pula. Di beberapa negara, mereka mengimplementasikan strategi gradual. Artinya, sambil industri di dalam negeri bersiap-siap untuk bisa lebih cost-efektif, maka bisa juga Indonesia mulai memanfaatkan teknologi murah via impor pada saat yang bersamaan. Ketiga, tantangan legal. Saat ini, PLN yang merupakan BUMN sudah terlanjur memiliki berbagai kontrak yang bersifat take or pay dengan beberapa perusahaan untuk menyediakan listrik berbasis batu bara. Sehingga, ketika ada proyek PLTU yang dibatalkan, akan ada resiko hukum yang serius yang disebabkan oleh pembatalan perjanjian. Dengan kata lain, bentuknya bisa seperti denda pembatalan proyek. Pada saat yang bersamaan, PLN juga berada dalam posisi oversupply atau kelebihan penyediaan listrik di Jawa Bali khususnya. Sehingga, setiap 1 gigawatt kelebihan pasokan listrik yang tidak terpakai, PLN harus membayar hampir 3 triliun rupiah. Sehingga, sulit bagi PLN untuk menjustifikasi proyek-proyek transisi energi tanpa resiko tuduhan menimbulkan kerugian negara. Sebagai gambaran, dibutuhkan sekitar 4,6 miliar USD sampai tahun 2030 untuk pembiayaan pensiun ini berbagai pembangkit listrik tenaga batu bara. Dan ini di luar biaya investasi pembangkit energi terbarukan yang saat ini bisa mencapai 1,2 triliun USD. Lalu, harus mulai dari mana untuk kita mulai mengatasi berbagai tantangan ini? Untuk menjawabnya, kita undang teman kami, Winnie Rizkining Ayu, seorang praktisi sektor energi dengan belasan tahun pengalaman. Pertama, solusi dari perspektif legal dan institusi. RUU-EBT harus disesuaikan dengan tujuan awalnya, yaitu mendorong transisi energi yang mengoptimalkan energi terbarukan, bukan di produk-produk turunan batu bara. Selain itu, dibutuhkan adanya pengaturan atau perundangan yang secara khusus mengatur mekanisme pensiun dini dan penghentian PLTU, baik itu PLN ataupun swasta. Beserta di dalamnya, aturan turunan untuk menekan kerugian-kerugian yang timbul akibat pembatalan proyek PLTU. Secara bersamaan, pembangunan dan peningkatan kapasitas institusi yang terlibat, baik itu secara teknis maupun kelembagaan, perlu diperhatikan untuk mendorong transisi energi. Dalam prakteknya, kita tidak bisa lagi bekerja secara silo. Transisi energi mengharuskan kolaborasi dan koordinasi, misalnya PLN yang harus berkoordinasi secara dekat dengan pihak-pihak seperti swasta, ESDM, Kementerian BUMN, pihak pendanaan, dan banyak lagi stakeholder lainnya. Yang kedua, perspektif teknis dan operasional. Penyusunan rencana pensiun dini PLTU atau Early Call Retirement harus disusun dan diimplementasi dengan hati-hati dan sedemikian rupa, termasuk pembiayaan dan proses Just Energy Transition bagi wilayah dan masyarakat yang terdampak. Rencana pembatalan proyek PLTU yang sudah masuk dalam pipeline RUPTL sebesar 2,9 GW dapat menjadi opsi yang memungkinkan dalam menurunkan emisi di sektor ketenaga listrikan. Kesiapan sistem jaringan listrik untuk transisi energi harus dimulai dengan revitalisasi grid dan transmisi, percepatan pembangunan smart grid dan super grid untuk meningkatkan keandalan atau reliability, flexibility, dan stabilitas sistem. Mulai dari antisipasi dampak intermitensi hingga mempertimbangkan perbedaan lokasi antara suplai energi dan permintaan listrik. Yang ketiga adalah perspektif kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang jelas dan terarah bisa mendukung elemen pembiayaan, menggerakan sektor privat maupun publik, juga memberikan sinyal bahwa negara mendukung dan hadir penuh untuk transisi energi. Terdapat beberapa alternatif kebijakan fiskal seperti inovasi realokasi fiskal, taksonomi, pajak karbon, maupun penajaman kebijakan fiskal yang sudah ada. Alternatif-alternatif ini diharapkan bisa memberikan insentif memasukkan elemen eksternalitas maupun mengubah perilaku atau behavioral change. Di level sistemik, solusi dari tiga perspektif berbeda ini masing-masing memiliki peran untuk membantu Indonesia mentransisikan energinya secara inklusif dan berkelanjutan. Nah, selain berbagai solusi di level sistem yang sudah dijelaskan oleh Winnie, apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan di level individu? Pertama, kita bisa cari tahu dan menggunakan produk-produk yang lebih efisien energi. Misalnya, hari ini kita bisa menggunakan atau mengganti bohlam yang biasa kita gunakan menjadi lampu LED atau bahkan menggunakan smart plug yang otomatis mati atau nyala berdasarkan penggunaan listrik. Ketika kita pilih barang elektronik seperti rice cooker atau kulkas, kita juga bisa memastikan kalau kita beli yang bersertifikasi energi efisien. Kedua, pasang sendiri panel surya di rumah. Kalau kamu bisa dan mampu, pertimbangkan untuk pasang sendiri rooftop solar PV atau PLPS atap. Ini memang sedikit mahal dan mungkin saat ini dipersulit, tapi dalam jangka panjang bisa jadi justru mengurangi tagihan listrik kamu. Ketiga dan paling penting adalah sebarkan informasi ini seluas-luasnya. Mau kalau orang tua, teman di sekolah, di kantor, kasih informasi terkait dengan opsi-opsi rendah emisi elektronik yang bersertifikasi energi efisien, maupun bagaimana cara memasang sendiri panel surya di rumah ke mereka agar semakin banyak juga orang yang bisa mengurangi konsumsi energi di rumah mereka masing-masing. Nah, nggak ada yang bilang bahwa transisi energi ini adalah proses yang mudah, apalagi murah. Memang dibutuhkan kesadaran tinggi terhadap permasalahan, serta biaya politik di luar biaya finansial yang harus dikeluarkan. Namun, layaknya seorang ayah yang ingin menikmati hidup dengan kualitas yang lebih baik dan jangka panjang bersama anak cucunya, maka sudah seharusnya juga Indonesia berusaha beralih atau transisi dari energi yang berbasis fosil ke yang lebih bersih atau terbarukan. Terakhir, kita bisa sama-sama awasi dan kawal agar pemerintahan baru nanti tidak sampai mengimplementasikan solusi yang salah.